Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Crispy Crypto disini Jangan lupa, gue harap kalian dapat dicapai makanya dan sehat selalu Oke sebelum masuk ke video hari ini, seperti biasa kita denger dulu salah satu sponsor daripada Crispy Crypto Ini dia, ini dia salah satu sponsor kita yaitu Bybit Bybit sedang 4 tahun anniversary Jadi pakai Bybit, disini banyak banget produk yang bisa di kalian pakai Mulai dari NFT, Bybit, spot dengan zero fees dan juga bisa beli crypto Yang paling penting bisa beli crypto disini, kalian bisa beli trading dan investasi Disini salah satu tools yang paling gue suka disini adalah kita bisa melakukan trading bot Tapi bukan tradingnya yang gue incer disini yaitu kita bisa melakukan DCA bot Jadi kalau misalnya udah melakukan DCA bot, ya kita gak usah takut lagi mau lupa invest secara bulanan Oke, jadi disini ada juga kode daftar dan juga ada link daftarnya di kolom deskripsi Jadi langsung aja kalian daftar disitu dan kita pakai Bybit Jangan lupa juga Bybit yang menuju 4 tahun ini juga memiliki banyak hadiah, jadi buruan daftar Oke, so trainers Pertama-tama gue mau ucapin Happy New Year, selamat tahun baru Kita masuk ke tahun 2023 Oke, gue harap sebenernya di tahun ini baik di dunia crypto, mining dan segala macem Itu yang ada hubungannya sama cryptocurrency membaik Ya, jadi ada membaik itu dalam hal apa? Gue gak ngomong soal sekedar harganya naik atau mungkin sekedar nambah mesin mining Gue berharap si crypto ini tuh memiliki dampak yang lebih ya di masyarakat secara umum Dan juga dampak lebih lainnya di sektor kehidupan Jadi seperti di video di Twitter ya, salah satu video di Twitter itu menunjukkan Dimana si salah satu sekolah di Brazil itu menerapkan yang namanya Apa ya namanya, pembayaran di kantinnya ya via Bitcoin gitu loh Ya itu gimana cara kerjanya mungkin gue bakal lebih jauh lagi ya untuk meneliti itu Jadi gue bakal reset dulu, gue bakal reset itu gimana maksudnya Karena kan sepertinya sobat-sobat miners tau juga bahwa harganya fructuaktif Gimana caranya dia itu bisa menetapkan itu menjadi salah satu pembayaran di Brazil Ya itu mungkin untuk video yang lain ya Nah pada video kali ini juga gue mungkin mau ngomong bahwa semoga aja Apa ya, gak ada lagi semacam yang aneh-aneh gitu ya Karena menurut gue memang kayak kebangkrutan, kejatuhan koin-koin ke belakang Atau kejatuhan sebuah ekscesi itu perlu untuk menyingkirkan Apa ya, bad coin ya Atau mungkin para pelaku-pelaku oknum-oknum yang buruk gitu loh Jadi mereka disingkirkan, jadi sekarang tuh bener-bener realnya si kripto gitu loh Dan apa aja sih memang hal-hal yang mesti lu pada perhatian Mungkin disini yang mesti diperhatikan juga adalah si Jack Dari Jack yang salah satu dulu pendiri Twitter Dia itu kan sedang mengembangkan web 5 Jadi itu patut dipantau ya Bagaimana di web 5 ke depannya Lalu juga Michael Saylor sendiri Kemarin itu baru aja dia sebelum menutup tahun Dia beli sekitar 200 berapa bitcoin Lalu juga Nayib, presiden daripada El Salvador Dan juga Jack lagi ya Itu bertekad untuk membeli satu bitcoin Satu bitcoin untuk Men-support lah bitcoin Karena kan bitcoin juga harganya kan lagi jatuh juga ya Nah jadi disini mungkin gue mau ngomong bahwa Ada koin-koin yang kayaknya gue perhatiin Yang gue pantau di tahun ini Itu kayak apa-apa aja sih koin-koin yang gue pantau tahun ini Yang nomor satu Seperti yang lu pada tau Bahwa Krispy Crypto yaitu gue sendiri Itu sangat suka sama yang namanya koin bitcoin Jadi dari awal sampai sekarang Gue sangat sering bilang bahwa pantau bitcoin Kalau misalnya kalian mau melakukan investasi dan segala macem Biarpun ini bukan saran investasi Bukan saran keuangan atau apapun Tetapi boleh dipantau bitcoin Segimanapun juga bitcoin itu Yang mulai dan dibaliknya gak ada developer Ya jadi maksudnya itu udah jalan aja Dan itu patut diperhatikan karena kenapa Karena tahun depan Ya kalau misalnya tahun lalu kan kayak ngomong 2024 itu Masih 2 tahun lagi lah Kayak masih jauh banget gitu loh Kali ini bener-bener udah kayak tinggal tahun depan ya Kita bisa ngomong tahun depan 2024 bitcoin itu kan halving Jadi sekarang dari bulan Januari sampai bulan Desember itu Bener-bener sobat-sobat manners nih Termasuk diri gue sendiri itu Punya waktu 12 bulan untuk Mendeca atau mungkin mengumpulkan bitcoin Sehingga terjadi halving Dan ini mungkin gak cuma bitcoin doang ya Mungkin lu semua ada yang mau coba kumpulin ethereum Mungkin lu semua ada yang mau coba kumpulin koin cardano Mungkin ada yang mau kumpulin koin solana Atau yang lain-lainnya itu boleh banget Ya jadi maksudnya ini mungkin menurut gue ini Tahun 2023 ini bisa jadi Tahunnya lu pada nih kumpulin koin Biarpun sekali lagi gue mau ngomong Ini bukan saran keuangan Ya ini juga bukan kayak financial advice Atau apapun Ini gak nyuruh kalian invest Gak nyuruh kalian jual Gak nyuruh kalian beli Tapi kalau maksudnya buat gue pribadi Ini adalah tahun yang kayaknya lu kumpulin koin Lalu bagaimana ini dari sisi mining Ya gue sangat berharap mining masih Bisa jalan ya Masih bisa lanjut Tetapi sejauh ini data yang ada Baru masuk ke tahun 2023 Dimana hari kedua ya Ini belum ada satupun data Ataupun dari what to mine Dari to mine Terus gimana yang Atau twitter ya Bahkan twitter gitu Yang kayaknya Mulai mengindikasikan mining itu Akan profit lagi dalam waktu dekat Jadi yaudah ini mesti sabar-sabar aja Jadi kalau misalnya kalian mau ngumpulin Yang ngumpulin koin Ada bagusnya yang dikumpulin lewat beli aja Ya beli di exchange ya Contohnya beli di Bybit Ya pakai kode promo gue Boleh banget ya Thank you kalau misalnya pada pakai Dan juga apalagi Yang patut diperhatikan lagi Di tahun ini Gue sendiri akan memperhatikan Koin Cardano Atau ada koin Dan jujur aja Ethereum gue gak gitu Perhatikan lagi Jadi gue bener-bener udah hodl Koin yang ada Dari hasil gue mining Jadi kan jelas Pasti gue masih ada Hasil mining dari Ethereum Itu gue hodl aja Berita lebih lanjutnya Atau gimana Mungkin disini gue bisa bilang Vitalik malah kayak promosin Solana lewat Twitter Dengan mengatakan bahwa Solana punya kemajuan Dia pelan-pelan maju Dan segala macem Menurut gue Agak-agak fair ya Gue gak tau kenapa Dia sangat mendukung Solana Padahal Solana itu Udah berkali-kali down Udah berkali-kali kena hack Tapi Yaudah lah Mungkin itu Salah satu cara Dia shielding koin Atau mungkin dia dapet Dia investasi itu Dan segala macem Dan mengingat bahwa Salah satu pendiri Solana dulu Adalah pendiri Ethereum juga Ya mungkin lah Mungkin ya Dan kenapa kalau gitu Vitalik gak Apa ya Nge-shilling koin Atau gak Nge-upin koinnya Cardano Padahal kan dulu Cardano Juga yang punya Itu adalah Salah satu pendiri Ethereum Ya mungkin karena mereka Bad break ya Mereka gak Intinya mereka gak putus Dengan baik-baik Jadi Ya mereka suka split Dia split ways Nah disini mungkin Cardano itu Jalan koinnya Develop koinnya lambat Tapi Justru yang gue suka adalah Koin-koin yang punya fundamentalnya Kuat gak tiba-tiba Ngeroket Ya jadi disini Koin-koin yang gue juga Perhatiin salah satunya adalah Cardano Ya Bitcoin Dan Cardano Nah lalu Koin apa lagi nih Yang akan gue perhatikan lagi Kedepannya Mungkin udah gak ada ya Kalaupun ada koin baru Mungkin gue bakal bantu Sobat-sobat managers nih Untuk riset ya Jadi komen aja di bawah Kalian mau gue Bantu Gue bantu riset Riset koin apa Gue bakal riset Gue bakal coba riset Tapi kalau misalnya Untuk diinvestkan Menurut gue Gue belum akan melakukan Investasi di Koin-koin baru ya Seperti Bahkan gue gak akan Melakukan investasi di Dogecoin Siba Atau Mungkin Meotcoin yang baru Atau mungkin Neoksa Jadi mungkin Continue aja Itu Neoksa Akan gue Coba Pilih videonya Ini udah berkata-kata Gue bilang Tapi gue belum Bener-bener Ada cukup waktu Untuk main game Dan Bikin tutorialnya Untuk kalian dapetin Koin Neoksa Tapi Gue akan usahakan Gue cari waktunya Oke Itu udah pasti Jadi ya paling video kali ini Gitu aja Gue mau coba sekedar update Dan Apakah mining Apa yang terjadi lagi Dengan mining Gue bakal update juga Soal mining Jadi Tunggu aja Update-update Gue ke depannya Jadi Thank you banget Sobat-manager yang udah nonton Sekali lagi Selamat tahun baru Ya Semoga tahun ini Kita dibeli Kemakmuran Diberi Kesehatan Kenyamanan ya Semoga di tahun ini lancar Gak seperti tahun Tahun lalu Ya Atau bahkan Mungkin mau seperti tahun lalu Tetapi di tahun ini Biar lebih ya Semoga itu juga terjadi Oke Thank you banget Sobat-manager yang udah nonton Sampai ketemu Di video selanjutnya Kalau kalian suka sama channel Gue boleh di subscribe Kalau misalnya kalian suka sama video Gue boleh di like Thank you banget Sobat-manager Sampai ketemu di video saja Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya